Gemerlap gelaran Piala Dunia layaknya sebuah oase di tengah gurun sahara. Terlihat begitu sempurna, meski terkadang sulit untuk menggapainya. Mungkin itulah yang dirasakan para pesepak bola yang memutuskan untuk pindah ke warga negaraan demi mencicipi megahnya panggung Piala Dunia. Tak kunjung mendapat kesempatan, menjadi alasan untuk berganti haluan. Berikut apa khabar tampilkan, sejumlah pesepak bola dunia yang memutuskan untuk pindah warga negara demi bermain di ajang Piala Dunia 2022. Lahir dan besar di Perancis, serta sempat tergabung dalam tim nasional kelompok umur Perancis, punggawa Manchester City ini justru memilih untuk membela tim nasional Spanyol. Panggilan yang tak kunjung datang, membuat pria kelahiran 28 tahun silam memilih terbang ke Qatar bersama La Furia Roja. Laporte memutuskan berganti keluarga negaraan pada tahun 2020 berkat campur tangan pelatih tim nasional Spanyol, Louis Enrique. Inaki lahir di Bilbao, Spanyol pada 15 Juni 1994. Bahkan, striker atletik Bilbao itu pernah bermain untuk tim nasional Spanyol U21 dan memiliki satu caps bersama tim nasional senior Spanyol. Kecewa karena gagal masuk sekuat tim nasional Spanyol pada Piala Dunia 2018, menjadi alasan Inaki Williams pindah ke warga negaraan dan membela tim nasional Ghana di Piala Dunia 2022. Lahir dan besar di Inggris, serta menghabiskan sebagian karir pesepak bolanya di tanah Britania, tak membuat dirinya masuk ke dalam sekuat The Three Lions. Kece yang memiliki garis keturunan Polandia dari ibu dan kakeknya akhirnya memutuskan untuk mengikuti keluarga negaraan sang ibu. Usai resmi pindah ke warga negaraan, pemilik nama Polandia Matthäus Gotowska akhirnya bisa merasakan berlaga di arena Piala Dunia 2022. Bintang muda tim nasional Jerman ini merupakan salah satu pemain yang memutuskan pindah haluan. Musiala yang lahir di kota Stuttgart, Jerman pernah tergabung dalam tim nasional kelompok usia Inggris. Namun, wonderkid Bayern München ini akhirnya memilih membela tim nasional Jerman dan menjadi bagian sekuat derpanser di Piala Dunia 2022. Otavio besar dan lahir di Brazil. Namun, gelandang FC Porto ini memilih untuk bergabung dengan tim nasional Portugal. Kurangnya kesempatan, serta banyaknya talenta di tim Selesau membuat pria kelahiran Paraiba Brazil ini berpindah ke warga negaraan. Itulah Sobat Apa Habar beberapa pesepak bola dunia yang memilih untuk pindah ke warga negaraan demi bermain di Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!